Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun GPOK. Beliau menanyakan, Bu, kalau panen, apa airnya dikuras habis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun GPOK. Berdasarkan pengalaman kami, kami memanen ikan baik di kolam terpal maupun di kolam beton itu, biasanya kami menyisakan airnya sedikit. Jadi, yang kira-kira pada saat pengambilan ikan, ikan itu masih terendam oleh air. Dikuras habis, tetapi disisakan sedikit. Agar ketika kita pengambilan ikan, ikannya masih terendam oleh air. Dan karena saya sendiri biasanya memanen itu dengan cara memilah, mensortir, karena kan saya sistemnya memanen itu memilih yang kira-kira ukurannya siap untuk dijual ke konsumen. Karena saya biasanya langsung menjual langsung ke konsumen, tidak ketanggulak atau ke pengepul. Sehingga biasanya saya menyisakan airnya sedikit. Begitupun juga dengan kakak saya ya, jadi dikuras habis tetapi disisakan sedikit. Agar ketika pengambilan ikan, itu ikannya masih terendam oleh air. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan bermaknaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!